tes atur kita tes tes oke halo guys sebalik lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nih nonton ya gua akan menonton anime summer ke-6 ya yang gua reaction musim ini yaitu Medina Beach season 2 gitu dan kalau misalkan lu pengen nonton season satunya gue tuh sekarang lagi nge-upload rekaman gua nonton season 1 sama movie-nya itu di channel 1 gua yaitu Vimau Binje jadi kalau lu banget mau ngikutin reaction gua untuk season 1 itu ada di channel gua yang Vimau Binje itu gitu dan gue udah rekam semuanya gue nonton sampai habis sampai movie-nya pokoknya bener-bener aman dah gitu untuk nge-click ke season 2 nya nah di movie-nya sendiri itu habis ngalahin si aduh gua lupa namanya siapa Bandur dan Bandur gitu gitu kan yang apa mau menuju ke lapisan ke-6 gitu kan itu dan akhirnya si Riko akhirnya mendapatkan apa namanya pulit putihnya yang ternyata putih itu adalah waktu dibuat dengan manusia gitu loh jadi bahan salah satunya itu adalah dengan manusia dibilang kayak batu kehidupan kan kata-kata itu batu kehidupan pada batu kehidupan itu diciptakan dengan manusia gitu loh dan akhirnya si Pruska Praska gua lupa apa siapa Praska Praska atau siapa gitu gua lupa itu ternyata ya dijadiin peluit itu dan akhirnya menjadi peluit putihnya sih Riko kayak gitu jadi kayak Cita Medinabis ini bener-bener kayak gelap bener-bener kayak dark gitu tapi kayak kayak kontras banget dengan desain karakternya para karakter utama kita itu yang lucu-lucu kayak gitu jadi kayak kemasannya itu sebenarnya menarik lucu gitu ya Apalagi si Nanachi lucu banget sumpah Nanachi Riko sama Rek juga mereka itu interaksi mereka itu kayak lucu banget tapi mereka itu menghadapi dunia yang bener-bener kayak misterius abis gitu kan creature-creature yang aneh-aneh terus kayak bener-bener kayak suatu banyak banget kejadian-kejadian yang gila banget gitu terjadi sesuatu juga gitu kan pokoknya bener-bener kayak apa ya misterius banget dunianya terus semua hal yang kemungkinan dimana ya tadi kemisteriusan tadi akhirnya menghasilkan kayak suatu hal yang nggak di duga-duga contoh kayak tadi kan kenapa udah ketemu Nanachi ketemu Salmiti juga dan putus satu-satu yang paling sedih ya dia kemarin tuh live shot 13 sendiri di di medinabis bener-bener kayak gua menangis sih gitu gila sih S3 itu gila sih mungkin movie-nya yang sedih nomor dua lah karena Frusca Frusca namanya Frusca apa ya Frusca kayaknya itu dia itu kayak Bruce atau kayak gitu pertama kayak dapat temen gitu kan pertama kayak dapat temen terus akhirnya dia apa tuh namanya ketemu sama Riko juga sama-sama anak daripada pelut putih gitu kan jadi kayak bener-bener kayak mereka cocok sekiranya di akhirnya tata Frusca ini malah dan akhirnya Frusca itu bertujuan untuk pengen bertolong bareng juga sama Riko masuk ke timnya Riko gitu kan tapi akhirnya keinginnya terwujud gitu tapi dalam bentuk dia jadi kulit putih gitu jadi kayak aduh sedih banget gitu aja ngomong-ngomong gila sih Nah gua atau nih si sendokan akan kayak ke waktu ceritanya bakal kemana tapi ini seperti akan melanjutkan ke perjalanan ke lapisan ke-6 ya lapisan ke-6 yang gua nggak tahu namanya apa langsung ke enamnya tapi yang jelas mereka kayak gunain lift gitu gunain lift yang harus diaktifkan dengan pulit putih karena setelah itu lapisan ke-6 dan ke-7 itu dua lapisan ini tuh cuma bisa dilalui dengan pulit putih itu katanya pulit putih bahkan nggak bisa kembali ke permukaan gitu loh karena memang layer kutukannya itu atau medan gayanya ya itu bener-bener parah banget di semakin dalam ke semakin parah gitu kan kutukannya gitu Oke mungkin saya kita mulailah untuk episode pertama dari Medina Beach Oke nah pertama kita mulai saja 123 hari Newi apa tadi namun coba ini kartu baru nih kayaknya ya Oh berdiri tegak Oh itu kompas waktu itu kompas yang si yang disinsat yang dihilangin sama si Riko Hai memungut diriku yang sebatang karak wah gila aja menjadi pemeran utama wajib lanjut Allah udah-udah gelap anjing what the fuck Hai kapal yang mengeluarkan asap Oh tidak kapal-kapalan juga kan di lapisan ke-6 lapisan ke-6 sih feeling gue apa-apa-apa bukan Oh enggak nih gue nggak lapisan ke-6 ini kayaknya daerah lain kayaknya Hai dia terbakar tapi ngelakar asap jasad yang harus yang terus mengeluarkan asap Hai hampir terbelah dua terus mengelihat seperti cacing Oh ya udah udah gelap ya ada satu orang yang masih tersisa dalam wujud manusia Oh si kakek-kakek ini ya Tidak bisa diajak bicara oh 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 di temen-temen mau adik asal mulanya kompas itu sepertinya ya asal mula kompasnya itu kompas yang dihilangin sama Riko ya dihabis ini masih jadi jadi ke daerah lain ya daerah di luar di permukaan di kota-kota lainnya ya daerah lain kota emas Wah gila Wah gila Hai misalnya gila ya orang yang membuat sepertimu aku sudah bersiap Oh dia juga latihan juga ini kayak Todoroki aja rambutnya hanya demi tujuan itu ke tempat yang tidak ada seorang pun mengenaliku jadi kayaknya punya traumatik sendirilah tentang masa lalunya tadi nah ini kayaknya berjalan ke abis nih feeling gue ya jadi masih masih di darat keputusan dari permukaan dari kotak dari negara lain lah jadi itu dilatih gitu loh labung kapal jika penyakit Oh udah mau buka laut ya sudah terbiasa muntah iya kalau muntah kan dia bakal nginiin makanan berharga kan stok biskuit laut satu bahan untuk satu bahan hampir sampai jadi mereka pengen ke permukaan eh pengen permukaan ke abis pintu abis itu yang di kota Os Tiga anggota terkuat ganja berarti ini sepertinya kejadian sebelum Riko deh kayaknya soalnya kompasnya ada disitu cuy soalnya kompasnya ada dia soalnya kan kompasnya dihilangin sama Riko kan harusnya dihabis dan udah udah di tangan Riko di pas sejak awal jadi film gue di flashback ini kayaknya cerita sebelum Riko nih kayaknya harusnya ya Belaf Kota Mas itu ternyata tidak nyata aku yakin dia pasti akan menemukannya tinggal anggota terkuat di hari sebelum jadi itu kayak kata-kata itu pasti selalu benar gitu loh tinggal anggota terkuat ya kan itu karena selalu dihiniin sama si ini kan yang gede tadi enggak tahu ya sesuatu mungkin menjadi indah karena indah bukan buruk karena buruk kindahan adalah mata bukan mata dalam arti fisik tatapan dari mata bukanlah esensi dari kindahan terus terjatuh saat melangkah ke depan saat mencoba bangkit esensi dari kindahan ya pokoknya isinya something emosional gitu loh bukan tentang fisik bukan tentang apa mata yang gelap dan manis lebih dari yang kau bayangkan sangat wah gila suara itu menakutimu sama surat ya oke itu kayak so cool gitu tapi pas di depan sini kayak kayak anak kecil gitu loh oke badai ya 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 udah hancur juga kah udah tenggelam kompasnya udah tegak lurus apa oh pulau nya ya ya pulau terpencil di perarian terlarang oh ini pas bertemu itu penemuan pertama habis kah eh enggak dong kalau sudah ada legenda itu dan legenda udah ada legenda habis cuy itu sudah ada yang nemuin berarti tapi jelas ini sebelum Riko nih gue gak tau nih tahun berapa anjir sejak kapan gitu yang kita tinggalkan gak beri memang lagunya selalu bagus ya ajar main habis itu kayak dapet banget gitu loh masalah scoring ajar oh belum ada kotanya cuy belum ada kotanya obat ini kejadian sebelum ada kota Ots berarti Ots 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 iya bener nah tuh berarti belum ada kotanya belum jadi kotak masa lalu berarti nih kejadian masa lalu berarti gila ada suku-suku aslinya ya sepertinya wah ada suku-suku aslinya sepertinya ya lubang astra saksa saksa dan ingin mengusah tempat ini dan enggak untuk berbagi informasi oh oke jadi dulu ada pernah kesini juga toh adik apa oh ini yang dikalungnya itu yang dikalungnya hal yang hal yang penting kompas untuk bagian vital ya kompas itu apa aduh apa oh jadi itu barter ya barter sama kompas oh oke aduh 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 hmm cahaya yang belum pernah ditemukan siapapun oh siapa nih siapa tuh kota emas kota emas kota dibilang masa kota masih tadi ada di lapisan ke-7 berarti apa kota ini ya enggak apa nih orang tato bekas lukanya masih baru wah tubuhnya tidak mampu melahirkan anak dia dibuang ke lubang oh jadi kayak ya itu kayak kepercayaan dari dari kotanya itu kayaknya dari desanya itu kayaknya nggak bisa punya anak kayaknya dia itu apa ya nggak bisa punya anak waktu ya bisa terkaitu bisa kervas gitu kali ya udah pengen ini ya pengen ngerawat lah yaudah kalau dia jawab iya berarti bagus ya kadang-kadang semuanya percaya sama tuh komandan gitu mereka disini belum tahu apa-apa tentang kutukan berarti ya nah tuh mereka udah mulai manjat jangan jangan manjat ada kutukan nah itu dia mereka nggak tahu tentang kutukan kan layar kutukan itu medan gaya mulai kayak sakit kepala terus ininya sambung apa kalau kita naik dari dalam kita akan dimakan ya bahasanya kutukan lah itu ya jadi kayak kayak itu kan sistem abis kan yang layar-layar kain-kain gitu pas kamudu diri yang sedang menuju kota emas ganja ini namanya buangan dari kampung halaman yang percaya pada dewa tak bernama berwarna terus cari seberdaya dari yang bukan manusia jadi mungkin ini kayak ini tempat orang ekspedisi pertama yang wah itu bisa matur ke bawah gini berarti mereka udah sampai lapisan ke-67 ya berarti ya nah ini si Riko wow sih maksudnya flashbacknya oke sih nah ini yang di movie ya hmm 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 Bonduardo hmm 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 ya pokoknya emang emang jahat tuh kayaknya sih gitu kayak mad scientist anjir hmm 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 selalu gitulah dari si Riko kan sedang turun nah terus karena Prusca kejian tak terduga oh iya jangan sampai nanti kita naik-naik kutukan abisnya wuhh Hai creature Pani C wah ikan gitu ya rasaksa Hai what the hell tulang jasad yang sudah membeku kotan mayat Oh ini tuh ternyata disini tulang semua sudah menduganya iya iya percaya diri emang Riko mereka mau bekal gak kebelet ya nah bener ini kayak naik kendaraan gitu dan kita gak tau mau dimana gitu loh dua-duanya menahan buang ngajat keluarkan disini saja hidupnya masih terbakar di iya 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 aduh ajir ajir Bondrol gitu juga ya. Lucu banget. Sampai jumpa. Kota emas yang sama, dambakan, dan mimpikan. Benar-benar ada di sana. Lapisan ke ini ya. Ke enam. Ibu kota apa? Eh, lapisan ke tujuh apa enam? Tujuh ya berarti ya. Bisa kembali lagi dari sana. Lapisan yang keberapa itu? Kanan atas gak ada subtotal ya. Lapisan yang keberapa itu? Tujuh apa enam? Tujuh ya harusnya ya. Soalnya lapisan yang ke enam itu lautan mayat cuy. Lapisan yang ke tujuh berarti kayaknya ya. Oke. Ini kayaknya lagu opening ya. Lagu ending. Lagu opening feeling gue nih ya. Kita dengerin cuy. Hmm, oke. Oke. Ini kayaknya gue enggak ada lagu opening apa endingnya. Tapi lagu opening gue masih enakkan di season 1 sih. Masih enakkan di season 1 jujur aja. Habis ya. Ini dia nih. Judul berikutnya. Ibu kota tanpa jalan pulang. Ya, itu lah ya. Untuk episode ke satu daripada Medina Base season 2. Oke, tadi episode pertama daripada Medina Base season 2. Episode ini ya kita tadi diperkenalkan mungkin kayak flashback masa lalu ya. Mungkin bisa dibilang kayak pejelajah pertamanya abis. Yaitu apa itu namanya. Dan mereka tetap lancar jaya ya. Maksud gue tetap orangnya banyak dan lancar jaya gitu. Jadi mungkin memang. Jadi ada apa itu namanya. Ada penduduk asli di sana yang tinggal di samping abis. Dan sepertinya mereka itu bener-bener tahu kayak gimana seluk-beluk abis gitu kan. Jadi kayak penjaga abis atau kayak pemandu abis gitu loh. Makanya mereka bisa sampai masuk ke dalam. Apa itu namanya. Mereka bisa sampai masuk ke dalam abis secara aman. Bahkan sampai lapisan ke tujuh ya. Berarti ya betul-betul sampai lapisan ke tujuh dan itu aman aja gitu loh maksud gue. Ya kan. Dan sebenarnya gue juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Terhadap para penduduk asli itu. Karena abis itu bisa jadi mungkin. Abis itu pada di bantai bisa jadi gitu kan. Sampai masa nggak ada. Betul-betul sampai mungkin teknologinya itu jadi kayak. Hilang dari kami menelan banyak korban itu loh. Jadi kayak. Keteknologi jatuhnya. Gue gak tahu masalah penduduk aslinya itu istilahnya kayak. Masih hidup sampai sekarang atau enggak. Atau mungkin itu cikal bakal daripada. Apa itu nama cikal bakal daripada. Kota Ots yang sekarang itu kota Ots itu. Atau mungkin kan masa mereka udah sampai lapisan ke tujuh kan. Yang dimana mereka tuh nggak bisa baik-baikah ke atas gitu loh. Karena memang ya ini kayak gitu. Mereka nggak bisa baik-baikah ke atas. Jadi apa tuh namanya. Gimana mereka bisa naik ke atas untuk bawa-bawa emasnya itu. Akan disebut sebagai kota emas kan. Gitu kan. Tapi kan emas itu bakal berlaku ketika. Lu berada di atas sih. Di permukaan gitu. Gimana cara lu bawa ke atasnya itu sebenernya gue bingung ya. Ya pokoknya gue penasaran banget lah sama. Sama masa lalunya itu loh sebenernya. Tujuan mereka kan pengen ke kota emas itu kan. Tapi. Apa tuh namanya. Bagaimana caranya untuk lu bisa naik ke atas itu gitu loh. Apakah mereka bakal bawa emasnya ke atas atau memang. Yaudah mereka pengen tinggal di sana aja dengan emasnya itu atau. Atau kayak gimana gue gak ngerti sih sebenernya kayak gitu loh. Hasil-hasil berikutnya itu loh. Terus si Riko, Rek sama Nanachi akhirnya gak masuk ya sekarang ke lapisan ke tujuh. Yaitu ibu kota tanpa nama apa tuh ibu kota tanpa apa tadi ya. Gue lupa. Pokoknya kayak gitulah. Ya sekarang kita berada di lapisan ke tujuh ya berarti ya. Eh lapisnya kenapa tujuh sih. Tujuh kan harusnya ya. Kalau enam tadi kan lautan yang mayat itu. Yang apa tuh namanya yang lautan mayat itu ya kalau gak salah. Apa lapisan enam ya. Mungkin gue bisa salah enam atau tujuh mungkin bisa lo komen di bawah. Tadi soalnya gak ada subtitle-nya. Itu antara enam atau tujuh gitu. Gue lupa. Pokoknya itulah gitu. Oke deh segitu aja ya untuk episode pertama daripada main abis season 2. Dan kita akan mengeksplorasi mungkin lapisan di ibu kota. Apa nih ibu kota bla 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 ini. Tanpa nama ya tadi ya kayaknya. Dan kita mungkin bakal ngeliat misteri-misteri baru yang mungkin tersimpanisian. Dan mungkin nanti cerita antara masa lalu ya. Yang kata penjelajah pertama itu. Sama Riko nanti bakal nyambung ke satu titik. Dan gue gak tau titik itu dimana gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya namanya juga. Apa ya. Cerita ya gitu. Pasti ada lah. Nyambungnya. Soalnya mereka menggunakan dua cerita itu. Kayak gitu. Ya segitu aja lah. Untuk episode pertama dari main abis season 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lakukan juga notifikasinya. Oke sampai jumpa di episode berikutnya. Episode kedua. Kayak gitu. Oke segitu aja. Terima kasih. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax